Biasanya reaksinya itu surprise, surprise saja gitu, bahwa saya ini muslim. Memang ada beberapa pun yang tanya saya, kok bisa jadi muslim gitu, emang lahirnya sebagai muslim gitu. Ya saya ceritakanlah sejarah saya gitu. Demikianlah pengalaman Jason Lee, seorang pengacara Indonesia di Los Angeles yang juga seorang muslim, kalau sedang berada di Indonesia. Pemilik kantor pengacara imigrasi, bisnis kecelakaan kriminal, dan ketenaga kerjaan yang terletak di pusat kota Los Angeles ini, mulai memeluk agama Islam sejak tahun 1999. Awalnya Jason menjadi mu'alaf karena ingin menikah dengan seorang muslimah dan ingin sekedar menjadi Islam saja. Ia mengaku sama sekali tidak mengerti bagaimana caranya sholat ataupun membaca surat Al-Fatihah. Ya begitu terus sampai pada satu waktu, itu saya pulang ke Indonesia, ke Jakarta, bersama-sama dengan istri, sama anak juga. Waktu itu keluarganya istri saya ini mengundang kita untuk pergi ke umroh. Perubahan besar pun terjadi saat menjalani umroh. It's different perasaan yang lain dan merasa kayaknya something different. Ada motivasinya jadinya setelah itu. Setelah saya pulang dari umroh, saya mulai belajar. Ia pun mulai belajar agama Islam dari seorang ustadz yang awalnya adalah guru Quran anaknya. Jadi istilahnya anak saya yang belajar, saya sama istri saya yang di belakang hanya ya denger aja gitu maksudnya. Tapi setelah kita berapa kali kayak begitu, malah saya yang duduk di belakang, di depan. Saya yang banyak tanya jawab. Saya mau tahu kenapa ini, kenapa ini. Sejak itu Jason mulai serius menjalankan ajaran agama Islam dan mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kesabaran. Saya dulunya itu sangat tidak sabar orangnya. Saya sering kalau berbicara dengan orang, saya sering sekali bereaksi. Atau kalau orang itu menyinggung perasaan saya, saya cepat sekali marah. Tapi sejak saya jadi Muslim yang benar-benar, itu salah satunya saya pelajarnya. Bapak tiga putra ini cukup dikenal di kalangan komunitas Muslim Indonesia di Los Angeles dan sekitarnya. Dan beliau juga banyak membantu masyarakat di dalam acara-acara event yang seperti 17 Agustus ataupun acara donation dan sumbangan yang lain-lainnya. Setelah 13 tahun menjadi Muslim, tahun 2012 Jason menunaikan ibadah haji. Kita tahajud tiap malam. Oh, it's wonderful. Pengalaman religiusnya di Tanah Suci membuat Jason selalu mendorong sesama Muslim yang telah siap dan mampu untuk meniatkan diri beribadah haji atau umroh. Dari Los Angeles, California, demikian laporan tim VOA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!